Alright, welcome back to Decentral Boys, back lagi bersama Imam Kiko Aja Karena kali ini gue mau review salah satu, mungkin ini protokol blockchain baru yang namanya itu Over Network ya guys ya Ini tuh konsepnya cukup menarik, kalau kita lihat sendiri di summary dari website-nya ini di Over.network Sebenarnya dia tuh membahas gimana caranya desentralisasi itu bisa mudah diakses dan tidak memakan konsumsi data ya teman-teman Jadi di logic di Ethanos ini kalau kita lihat, nah kerucut yang gede itu, itu menunjukkan kalau gimana caranya data itu tergenerate dan dikontrol ya guys ya Yang mana yang aktif dan mana yang tidak aktif dan dengan Over Protocol ini, mereka tuh mau nge-cut data-data kelebihan yang bisa aja tuh tidak aktif Dan malah membuang cost dari segi listrik validator dan juga cost dari sisi penggunaan transaksi Nah ini tuh memang blockchain ini tuh yang disolve problemnya lebih ke arah teknikal ya guys ya Ketimbang user gitu, tapi mereka tuh juga bikin gimana caranya supaya validator itu nggak harus ngerunning node-nya dari PC ataupun cloud server yang dijalankan berjam-jam Kalian cukup bisa akses pakai HP aja gitu, nah makanya mereka ada konsep yang namanya home staking gitu ya Dan mereka tuh berharap supaya para validator dan delegator tuh bisa mengakses stakingannya untuk memberikan reward maupun memvalidasi transaksi untuk menghasilkan reward bagi para validator itu bisa semudah mungkin ya teman-teman ya Jadi konsep walletnya tuh juga mereka udah ada dan memang yang mereka soft disini tuh sebenarnya dari key dari delegate proof of stake Yang mungkin kita udah pernah bahas lama banget di konten decentral voice mungkin setahun-dua tahun lalu ya teman-teman ya Tapi disini yang mau gue bahas adalah delegate proof of stake itu punya problem kalau control powernya itu akan semakin centralized Jadi yang makin banyak tokennya, yang makin banyak voting powernya dia lah yang cuma bisa kontrol pergerakan arah transaksi blockchain Nah disini mereka tuh mau nge-self ini supaya ini tuh bisa lebih adil Jadi bahkan validator kecil pun bisa punya power yang setara gitu ya guys ya Nah dengan cara yang kalau kita lihat di segitiga tadi itu mereka nge-cut data-data kelebihan transaksi yang tidak aktif gitu ya Dalam arti transaksi spamming transaksi yang sifatnya macet yang yang penting cuma terima gas fee buang sia-sia gitu Nah itu diambil ya teman-teman ya di cut abis supaya hanya transaksi aktif yang benar-benar tervalidasi dan jalan yang bisa dieksekusi Yang dimana itu nantinya mempermudah validator kecil pun punya power yang seimbang dengan validator yang jumlah stakingannya gede Kurang lebih konsepnya seperti itu guys Nah disini untuk di websitenya mereka juga running notenya itu saat ini installannya masih dalam PC Mereka belum keluarin yang mobilnya but soon Tapi mereka tuh pingin akses validator itu tidak sesusah seperti blockchain lain yang benar-benar pure coding ya guys ya Disini kalau kita lihat mereka nunjukin tampilannya seperti tampilan UI yang mudah diakses mudah diingat dan mudah dijalankan ya Ketimbang blockchain-blockchain lain yang dimana benar-benar pure scripted seperti ini dan cukup memungsingkan untuk di observasi ya teman-teman ya Ini sebenarnya nge-solve problem yang cukup simple dan juga cukup mudah gitu ya Untuk para validator supaya bisa lebih kontribusi dan juga semakin banyak validator bertumbuh Desentralisasi juga makin mudah dilaksanakan dengan baik gitu ya teman-teman Nah ini teman-teman untuk walletnya ini over network atau not word protocol itu walletnya tampilannya seperti ini Dan mereka saat ini tuh punya credit point yang kalau teman-teman bisa lihat disini itu ada total points ya Terus ada reward yang bisa kalian claim setiap 24 jam ya teman-teman ya Dan mereka itu udah bisa di stacking pointnya Nah untuk sebenarnya ketika kalian sign up walletnya kalian tuh sign up walletnya sesimpel pakai email aja ya teman-teman ya gitu Dan mereka tuh membuat seperti ini supaya orang-orang awam pun yang tidak mengerti web tray itu bisa mengakses Nah kalau kita lihat disini tuh untuk ranking reward dan poolnya ini mereka ada rankingnya Dan kalau kita klik ada leaderboardnya siapa yang punya point yang paling banyak Nah point ini sebenarnya nanti akan menjadi token over ya teman-teman ya Dan nanti bakal di convert ketika mereka sudah mulai full mainnet Di sini tuh mereka masih beta tester tapi bukan testnet Karena ini tuh cuma untuk nunjukin kalau sesimless ini untuk akses walletnya dan stakingnya Nah disini kalau kalian lihat disini ada questnya ya teman-teman Yang dimana questnya ini ada untuk deliquise untuk tentang over protokol Yang kalian jawab kalian dapat 100 poin kisaran Dan kalian juga ada referral invite friends untuk membagikan token point ini Token overnya dalam bentuk point yang kalian gather Supaya teman-teman user lain bisa dapat token pointnya tuh lebih gede gitu ya Daripada sign up tanpa referral ya teman-teman Nah disini gue udah punya 2500an ya guys ya disini Dan kalau kita lihat ini yang 2500an yang sudah di staking Dan total saldo gue itu ada 3200an hampir 3300an untuk poinnya Nah ini gue bakal kasih contoh untuk stakingnya Jadi teman-teman bisa stake seperti ini Disini gue masih ada lebih 697 untuk di stake Gue bakal stake 500 dan ini gue tinggal confirm aja Nah ini gue hold seperti ini Nah stakingnya udah suksesful ya teman-teman Dan disini kalau teman-teman lihat V-nya saat ini masih di take over oleh over protokolnya langsung Karena ini masih beta tester ya teman-teman Belum benar-benar validasi 100% Dan kalau disini mereka stake itu TVL point mereka itu udah hampir 9 miliar point ya Jadi asumsi mungkin nanti ketika jadi token itu bisa 9 miliar token ya guys Dengan disini APR nya 14,38% teman-teman Disini kalian juga bisa juga unstack Tapi disini gue gak perlu unstack ya teman-teman Nah ini untuk reward yang di staking ya Dia tuh bertambah sedikit demi sedikit dan ini bisa kalian claim Disini gue bakal nyontohin nge-claimnya juga Nah ini kalian klik Unik juga ya UI nya Nah itu udah kalian claim ya teman-teman ya Nah disini kalian bisa stake balik hasil rewardnya Oke nah Untuk questnya disini Gue bakal showcase daily quiznya Moga aja jawaban gue bener ya gitu ya Kalau enggak mungkin mereka bisa ada chance sekali lagi Kalau gagal kalian cuma dapat poin 5 poin gitu ya teman-teman Kalau bener sekali jawab 100 poin Kalau bener setelah 2 kali jawab Yang pertamanya salah cuma dapat setengahnya gitu Nah disini Kita bisa jawab pertanyaannya What is the component of a Merkle tree that can verify the witness as value include in the block header Nah apa sih jawabannya Disini gue coba mau jawab Merkle root Apakah bener Nah gue bener sekali jawab ya teman-teman ya Nah ini dapat 100 poin ya Dan itu poinnya tuh quiznya itu setiap hari hanya bisa dilakukan sekali gitu ya Dan kalian bisa ikutin lihat jawabannya ada di discord mereka ya Kalau misalnya kalian buka ke bagian Bagian sini Nah ini tuh ada Link untuk ke semua akses sosmed dan juga Websitenya ya kalian bisa bahkan mereka ada instagramnya juga Dan dimana project crypto tuh jarang banget ada instagram tapi mereka ada Berarti mereka serius men-onboard orang-orang yang non web3 bisa merasakan experience web3 tapi sesimulus dan semudah itu ya teman-teman Nah kurang lebih ini saat ini review nya untuk project over protocol nanti kalau kalian tertarik untuk nyoba gue bakal kasih link referralnya Biasanya kalau pakai link referral untuk sign up nya kalian dapat 1000 poin pertama gitu ya Ketimbang kalau kalian gak pakai referral link Jadi ya kalian nanti bakal pakai referral link gue ya guys ya Alright itu aja dari gue Decentral Boys signing out Let's go everyone